Aksi sosial untuk ribuan warga korban wabah PMK di Ponerogo terus berdatangan. Salah satunya, sebuah komunitas sosial PASKAS menyumbangkan satu ton beras untuk warga terdampak yang kini tengah terpuruk. Salah satu komunitas berbagi yang terketuk untuk membantu meringankan beban ekonomi para korban wabah PMK di Ponerogo adalah Pasukan Amal Solih Ponerogo atau PASKAS. Mereka menyumbangkan satu ton lebih beras kualitas terbaik untuk dibagikan kepada warga kecamatan Puda yang terdampak langsung wabah PMK. Komunitas ini sengaja mengirimkan beras untuk warga yang kini keselurutan ekonomi akibat wabah. Selain tidak mendapatkan penghasilan selama hampir satu bulan, warga juga terancam gulung tikar karena ribuan ekor sapi perah mereka terpapar tak lagi bisa memproduksi susu segar. Bahkan 650 ekor lebih telah mati akibat wabah. Yang pertama memang pas petrukuran itu adalah lembaga kemasyarakatan di mana ketika ada masyarakat yang terdampak baik kebutuhan secara ekonomi maka kita bergerak untuk meringankan kebutuhan pokok dari masyarakat yang terdampak. Khususnya yang saat ini memang sangat terdampak adalah masyarakat desa Budak khususnya di kecamatan Budak. Alhamdulillah kita dapat amanah dari para donatur untuk menyalurkan satu ton beras. Ya nanti kita titirkan kepada pusko atau kepada bagian BNB, kecamatan untuk menyalurkan kepada yang berhak karena memang yang lebih tahu kondisinya adalah dari pemerintah kecamatan Budak. Pemerintah setempat juga berharap perhatian dan bantuan dari berbagai pihak karena perekonomian warga yang bergantung pada ternak kini lumpuh. Ya memang ini sangat diharapkan oleh warga masyarakat kecamatan Budak dengan adanya bantuan-bantuan yang berupa sembahku ini benar-benar sangat berarti ya. Sangat membantu warga masyarakat Budak di tengah-tengah apa ya artinya kelumpuhan ekonomi seperti ini, kebutuhan pokok semacam beras inilah yang memang sangat membantu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecamatan Budak. Untuk kami atas nama pemerintah kecamatan selalu dan senantiasa mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang peduli terhadap artinya wabah yang menimpa warga masyarakat kecamatan Budak ini. Usai pendataan di posko, satu ton lebih beras kualitas super ini akan langsung dibagikan secara merata ke para korban wabah BMK yang melanda di kecamatan Budak. Terutama tiga desa terparah, Budak Wetan, Budak Kulon, dan desa Krisi. TV Ponroga